Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 55 Tamat Pertarungan Terakhir Seng Lem Chiao tundukan kepalanya perhatikan ular emas itu sekejap tiba-tiba ia membentak keras dan langsung menerjang ke arah Ketua Istana Pancaracun. Dengan tanpa perdulikan ular emas yang menggigit pergelangan tangannya Seng Lem Chiao justru merangsek musuhnya, semangat serta tindakan yang sama sekali di luar dugaan ini seketika mengejutkan kawanan jago yang hadir di seputar Arna. Terkesiap hati Ketua Istana Pancaracun melihat datangnya serangan yang begitu dasyat dan mengerikan disertai kilatan sinar metu yang setajam semilu itu, buru-buru ia lontarkan dua pukulan berantai dengan niat membendung datangnya ancaman maut itu, beraa-aaktitik. Serta merta serangan dasyat itu berhasil dibendung serta dihalaunya ke sisi badan. Siapa tahu justru pada saat itulah Seng Lem Chiao melepaskan sebuah tendangan maut persis mengarah hulu hati perempuan nyentrik ini. Tendangan yang disertai tenaga seribu kati ini betul-betul luar biasa dasyatnya seketika itu juga badan Ketua Istana Pancaracun ini mencelat ke udara dan terbanting keras-keras ke atas tanah, darah segar mengucur keluar dari panca inderanya dan tuaslah perempuan nyentrik tersebut seketika itu. Selesai menghabisi nyawa ketua dari Istana Pancaracun itu, Seng Lem Chiao membalikan badannya sembari mencabut keluar sebuah belati tajam dari sakunya, lalu tanpa banyak cincong dia babat lengan kiri sendiri hingga kutung menjadi dua bagian. Bisa dari ular bergaris emas itu benar-benar amat keji dan jahat, apalagi sejak dipagut ular berbisa itu Seng Lem Chiao belum sempat menutup redaran darahnya ataupun mengerahkan tenaga dalam untuk membendung serangan bisa tersebut, apalagi kesempatan mana digunakan untuk menggempur dan menghabisi nyawa musuh, tak heran apabila racun jahat tadi telah menyebar hingga ke atas ketiaknya. Melihat darah yang mengucur keluar dari bekas luka di ketiaknya berwarna hitam pekat, Seng Lem Chiao sadar bahwa racun ular itu sangat hebat dan jahat, buru-buru dia buang pisau belatinya ke atas tanah, lalu serunya dengan suara keras, siapa di antara rekan-rekan yang bersedia pinjamkan senjata tajamnya kepadaku? Lim Hon Kim memberikan tanggapannya, sembari meloloskan pedang Jin Siang Kiam dari sakunya, ia sodorkan senjata tersebut ke tangan pendekar tua ini. Pedang bagus puji Seng Lem Chiao sambil menerima sodoran pedang pendek itu kemudian secepat kilat ia mengayunkan tangan kanannya dan memotong habis sisa lengannya yang tinggal separuh tadi hingga kini benar-benar kutung sebatas bau. Mengutungi lengan sendiri gara-gara dipagut tular berbisa bukan merupakan atraksi aneh bagi umat persilatan yang sudah terbiasa berkecimpungan dalam masalah gempur-menggempur, tapi dalam satu saat yang sama dua kali mengutungi lengan sendiri benar-benar merupakan tindakan langka, hampir semua jago yang hadidi seputar arna dibuat terperangah, heran, kagum oleh tindakan tersebut. Selesai mengutungi lengan sendiri, Seng Lem Chiao mengembalikan pedang tersebut ke tangan Lim Hon Kim, lalu sambil mendekati Li Tiong Hui dengan langkah lebar, ujarnya. Beruntung sekali aku tak mengecewakan harapan Beng Cu dengan berhasil melenyapkan seorang musuh tangguh dari muka bumi, dengan demikian aku pun telah mewujudkan sumpah janjiku di masa lampau dengan melaksanakan pesan terakhir kau cu. Kini aku sudah menjadi seorang kakek yang cacat total, aku tak mampu untuk melanjutkan pertarungan lagi, karena itu aku ingin mohon diri terlebih dulu. Tanpa menunggu jawaban dari gadis tersebut, ia membalikan badan dan segera beranjak pergi meninggalkan arna. Memandang bayangan punggung Seng Lem Chiao yang semakin menjauh, ada keinginan dalam hati kecil Li Tiong Hui untuk memanggil serta menahannya, tapi niat tersebut segera dicegah Pek Si Hyang, jangan biarkan dia pergi. Dengan langkah lebar Seng Lem Chiao meninggalkan arna pertarungan, di mana ia lewat, kawanan jago buru-buru menyikir dan memberi jalan lewat baginya. Tak selang beberapa saat kemudian, bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Baru saja pertarungan babak pertama berlangsung, korban jiwa telah terjadi bahkan berakhir secara amat regis, kendatipun begitu kalau dihitung kembali, kemenangan masih berada di pihak Li Tiong Hui. Memandang mayat ketua istana panca racun yang terkapar bersimbah darah di atas tanah, seabun giyok hiong mendengus dingin, katanya pelan. Lama ku dengar ketua istana panca racun berhasil mempelajari sejenis ilmu beracun yang sangat aneh, entah kematiannya kali ini merupakan mati sungguhan atau pura-pura pelan-pelan ia bangkit berdiri, kemudian perintahnya. Singkirkan dia dari sana. Mendadak terdengar seseorang berteriak keras di susul berlarian mendekati arna pertarungan dengan langkah tergopoh-gopoh, ketika Li Tiong Hui berpaling, segera. Dikenalnya orang itu adalah Tian Hokto O Tiang. Dengan perasaan heran bercampur tak habis mengerti gadis itu berpikir mau apa dia kemari? Kenapa lari tergopoh-gopoh macam dikejar setan saja? Tampak Tian Hokto O Tiang berlarian menuju ke sisi jenazah ketua istana panca racun, sambil berlari mendekat teriaknya, letakkan jenazahnya di sana. Rupanya pada saat itu sudah muncul dua orang lelaki kekar berbaju hitam yang siap menggotong pergi mayat ketua istana panca racun dari arna pertarungan. Teriakan yang datang secara tiba-tiba ini segera membuat kedua orang lelaki itu tertegun dan untuk sesaat tak tahu apa yang mesti diperbuat. Kembalikan padaku kembali Tian Hokto O Tiang berteriak sambil berusaha merebut balik jenazah perempuan nyentrik itu. Dengan perasaan ragu kedua orang lelaki itu memandang sekejap ke arah So Bon Giok Hiong, agaknya menunggu reaksi dari perempuan tersebut, sementara tindak tanduk mereka nampak jelas gelagapan, bingung dan tak tahu apa yang mesti dilakukannya. Serahkan saja kepadanya perintah So Bon Giok Hiong kemudian sambil tertawa hambar. Pelan-pelan kedua orang lelaki itu serahkan jenazah ketua istana panca racun ke tangan Tian Hokto O Tiang kemudian mengundurkan diri dari arna. Setelah menerima penyerahan jenazah ketua istana panca racun, mendadak tampak air matu jatuh. Bercucuran membasai wajah Tian Hokto O Tiang, titik-titik air matu yang mengucur deras sempat menetes membasai jenazah ketua istana panca racun yang berada dalam boponannya. Sampai lama kemudian Tian Hokto O Tiang baru berjalan menuju ke hadapan Li Tiong Hui, lalu ujarnya. Semula aku berniat datang kemari untuk membantu Beng Cu menghadapi serangan musuh, tapi kini ia telah lewas di tangan Seng Lam Chiao. Niatku pun ikut pupus dengan kepergiannya, kau tahu kehadiranku di sini sudah tak berguna lagi, aku tak lagi bisa membantu Beng Cu untuk memerangi mereka. Jadi lo Chiam Pue ingin pergi dari sini tanya Li Tiong Hui pelan. Yee, aku harus segera balik ke Kui Lian Im Bho dan mengubur jenazahnya di situ. Aneh benar sikap pendekta ini, pikir Li Tiong Hui dalam hati kecilnya, ada hubungan apa antara Tian Hok Sang Jin dengan perempuan nyentrik yang lelaki tak mirip lelaki, perempuan tak mirip perempuan ini berpikir demikian, tanpa sadar ia bertanya. Lo Chiam Pue, sebenarnya apa sih hubunganmu dengan ketua istana Pancaracun? Apakah dia adalah sahabat karibamu? Tian Hok Sang Jin termenung sambil berpikir sejenak akhirnya setelah menghela nafas sahutnya. A-a-a-ai. Bagaimanapun juga dia toh sudah kehilangan nyawa, jadi aku pun tak perlu menjaga nama. Serta reputasiku lagi, bicara sejujurnya dia adalah istriku ketika aku belum menjadi pendekta dulu. Begitu pengakuan tersebut dibeberkan, jerit kaget, seruan tertahan segera bergema memecahkan keheningan, hampir semua jago yang hadir di seputar arena dibuat terkejut oleh pengakuan tersebut, sebab mereka semua tahu bahwa Tian Hok Sang Jin adalah seorang pendekta agamatu yang sangat taat dan saleh, nama harumnya juga sudah tersohor sampai di mana-mana, siapa tahu justru pendekta saleh ini mempunyai istri yang tersohor pula namanya dalam dunia persilatan setelah tertegun beberapa saat. Li Tiong Hui baru berkata, kenapa tidak Lo Chiang Puei kemukakan sejak tadi? Tahu kalau dia adalah istrimu, Boan Puei pasti akan memohon kepada Seng Lo Chiang Puei agar tidak mencelakai jiwanya. Tian Hok Sang Jin menghela nafas panjang. A-A-A-A-I, salah dia sendiri kenapa terlalu banyak melakukan kejahatan, kalau dihitung dari perbuatannya selama ini, dia memang pantas mendapat ganjaran hukuman mati, lebih baik tak usah disayangkan lagi. Li Tiong Hui ikut menghela nafas panjang, katanya, Ye-A-A, bila Lo Chiang Puei bersikeras ingin pergi dari sini, aku pun tak bisa menahanmu lebih lama lagi. Sebenarnya dia termasuk seorang wanita yang baik hati dan mulia, hanya gara-gara sedikit salah paham akhirnya dia minggat meninggalkan aku, tak nyana akhirnya dia malah bergabung dengan istana panca. Racun bahkan menjadi ahli waris dari perguruan tersebut. Berbicara sampai di situ, ia membalikan badan dan pergi dari situ dengan langkah lebar. Memandang bayangan punggung Tianhok Sangjin yang menjauh entah kenapa tiba-tiba muncul perasaan sedih dalam hati kecil Soe Bon Giok Hiong, bagaimanapun juga drama tragis yang baru berlangsung sempat menghujam perasaan dan hati sanubarinya yang paling dalam. Tiba-tiba terdengar Tia Sikong berseru dengan suara dalam. Jauh-jauh aku datang kemari, tujuanku tak lain ingin bertemu dan bertarung melawan Nyonya Li. Nona Soe Bon, lebih baik kau jangan suruh budak itu untuk maju bertempur lagi, aku sudah tak sabar untuk bertemu dan bertempur habis-habisan melawan Nyonya Li. Seabun Giok Hiong mencoba untuk menyapu sekejap suasana di sekeliling tempat itu, ketika dilihatnya bayangan tubuh Nyonya Li belum juga kelihatan, ia pun berseru, Li Beng Cu. Biarpun seruan tersebut tidak terlampau keras, namun segera menyirnakan suasana duka dan tragis yang semula mencekam seluruh-seluruh arna pertarungan dan menyadarkan semua jago yang hadir di situ dan mengembalikan pikiran mereka yang terpengaruh suasana dramatis tadi. Pelan-pelan Li Tiong Hui bangkit berdiri, lalu bertanya, ada urusan apa Nona Soe Bon? Kawanan jago yang hadir di arna saat ini mencapai ratusan orang banyaknya, bila setiap orang ingin turun tangan melangsungkan pertarungan aku rasa bertempur selama tiga hari tiga malam pun acara ini tak akan selesai. Ucapan Anda tepat sekali, lalu apa pendapat Nona Soe Bon? Aku ingin menunjuk orangnya dalam pertarungan berikut, apakah Li Beng Cu bersedia mengabulkan? Jangan kau kabulkan permintaan itu buru-buru peksi yang berbisik, kita harus mengambil keputusan menurut jalan pemikiran sendiri. Li Tiong Hui mengangguk serunya kemudian kepada Soe Bon Giok Hiong dengan suara keras. Silakan Nona Soe Bon tunjuk nama kalau memang kau ingin berbuat begitu, cuma, disetujui atau tidak itu urusanku sendiri. Pertarungan babak pertama tadi berlangsung antara jago tangguh melawan jago tangguh, jadi dalam pertarungan babak yang kedua ini jagoan yang ditunjuk harus melebih yang pertama bukan? Katakan saja apa maksudmu. Sudah lama ku dengar akan nama besar ibumu yang tersohor dan tenar di seantro jagad, bagaimana kalau aku ingin menantang ibumu untuk bertarung pada babak berikut? Wah, kalau soal ini mah, belum selesai Li Tiong Hui menjawab, mendadak terdengar seseorang. Menimpali dengan suara yang dingin, hambar dan kaku, kau tak usah bingung. Nyonya Li dengan pakaian serba putih tau-tau sudah muncul di sisi arna dan berjalan menuju ke tengah gelanggang dengan langkah perlahan. Biarpun usianya sudah melehwi setengah abad, namun bekas kecantikan wajahnya masih kentara sekali, hanya sayang dibalik keayuan tersebut tersisip hawa dingin dan kaku yang sangat mengidikan hati. Setibanya di tengah arna pertarungan, perempuan itu menghentikan langkahnya dan bertanya ketus. Siapa yang ingin bertarung melawanku? Tia Sikong maupun Nyonya pedang patah hati serentak bangkit berdiri dan saling berebut menuju ke tengah arna pertarungan. Hei, tunggu dulu seru Sabon Giyok Hiong berusaha mencegah. Tia Sikong masih bukan tandingannya, biar aku yang menghadapi perempuan ini selanyonya pedang patah hati. Dari mana kau tahu jika aku bukan tandingannya? Tia Sikong marah. Kalau cuma andalkan berapa jurusilmu to ya angin ributmu, bagaimana mungkin bisa kau tandingi kehebatan Nyonya lititik? Tia Sikong tertawa dingin. Kalau begitu kau boleh turun tangan sesudah aku keok di tangannya nanti. Tanpa membuang waktu lagi ia melompat ke tengah arna dan pasang kuda-kuda siap melancarkan serangan. Nyonya pedang patah hati tak mau kalah, dia pun bersiap sedia terjun ke arna, tapi tindakan tersebut segera dicegah Sabon Giyok Hiong, bisiknya. Dia bukan tandingannya Nyonya li, dalam seratus gebrakan pertama pasti sudah keok di tangan Nyonya li, kenapa kau takut tak bisa membalas dendam pelan-pelan Nyonya pedang patah hati duduk kembali, hanya bantahnya. Jika dia sampai kalah, berarti kita sudah kalah dua babak secara beruntung apakah hal ini tak akan merosotkan mental serta semangat tempur kita? Tak menjadi soal, aku datang dengan persiapan cukup matang, jadi biarpun kalah berapa babak lagi pun tak akan sampai mengendorkan semangat tempur kita. Nyonya pedang patah hati tak banyak bicara lagi, ia duduk di tempatnya semula dan membungkam diri dalam seribu bahasa. Ketika mengalihkan pandangannya kembali ke arna, tampak Tia Sikong dengan membawa toya besinya sedang menghampiri Nyonya li dengan langkah lebar, begitu tiba di hadapan perempuan tersebut tegurnya dengan suara dingini masih kenal aku? HMM, Tia Sikong betul. Ditatapnya wajah Nyonya li dengan sinar mati setajam sembilu, dulu kita pernah bersengketa bahkan bermusuhan, tentu masih ingat bukan? Ingat sekali. Kalau memang masih ingat, cabut senjatamu. Aku selalu melayani musuhku dengan tangan kosong, apalagi terhadap ilmu toya angin ributmu itu, aku sudah siap sedia, ayuh silakan mulai menyerang. Kau sudah edan hardik Tia Sikong marah. Edan atau bukan, itu urusanku, kau boleh menyerang segera, tak usah banyak ngebacot lagi. Baik, akan kulihat sejauh mana kemajuan yang berhasil kau capai selama ini, diiringi desingan angin tajam, toyanya melancarkan sebuah bacokan kilat ke depan. Dengan sikap amat santai Nyonya li mengibaskan ujung bajunya, lalu dengan gesit dan cekatan ia menghindarkan diri dari serangan tersebut. Gagal dengan serangan yang pertama buru-buru Tia Sikong menarik kembali senjatanya sambil melepaskan sapuan kedua. Serangannya kali ini amat dasyat, bahkan diiringi deruan angin topan yang memekikan telinga. Nyonya li mendengus dingin, bukan mundur ia justru maju memapaki datangnya serangan tersebut. Hanya terlihat bahunya sedikit bergerak, tahu-tahu bagaikan sambaran petir ia, sudah berkelebat lewat persis dari sisi badan Tia Sikong. Gagal dengan serangan yang kedua Tia Sikong membentaknya ring, toyanya diputar membentuk lapisan cahaya yang berlapis-lapis untuk mengurung sekujur badan lawan. Sekali lagi nyonya li berkelit ke samping dengan gerakan yang lincah dan gesip, tahu-tahu ia sudah lolos dari kurungan lapisan cahaya tadi dan berdiri di posisi semula. Tahan bentaknya tiba-tiba. Apalagi yang ingin kau katakan tanya Tia Sikong sambil menarik kembali toyabajanya. Kau belum berhasrat untuk menyerah kalah-menang kalah belum ketahuan kenapa aku mesti mengaku kalah? HMM, tidak tahu diberi hati, coba kau periksa lengan kirimu. Hampir sebagian besar jago yang hadir di seputar Arna tak mengerti apa yang telah terjadi buru-buru mereka alihkan perhatiannya ke lengan kiri kakek tersebut setelah mendengar ucapan tersebut. Betul juga, pada ujung baju sebelah kiri Tia Sikong telah bertambah dengan dua lubang sebesar mulut cawan, hanya tidak diketahui lubang itu dibuat dengan benda apa. Menyaksikan robekan pada bajunya Tia Sikong kelihatan termenung dan berdiri termangu-mangu, sampai lama sekali tak kedengaran ia mengucapkan sepatah katapun. Kalau mengikuti aturan yang berlaku dalam dunia persilatan, Tia Sikong harus mengaku kalah setelah menjumpai kejadian seperti ini, tapi situasi saat ini berbeda sekali dengan pertarungan di hari-hari biasa, biarpun bajunya robek bukan berarti ia sudah tak mampu melanjutkan pertarungan. Tia Sikong, ej, nyonya pedang patah hati segera sambil tertawa dingin, sedari tadi aku toh sudah bilang, kau masih bukan tandingannya, tapi kau ngotot terus, nah coba lihat hasilnya sekarang, mengaku kalah bukan? Tak terlukiskan rasa gusar dan malu Tia Sikong sehabis mendengar sindiran tersebut, tanpa mengucapkan pepatah katapun mendadak ia membentak keras dan melancarkan kembali sebuah pukulan dasyat. Ilmu Tia Angin ributnya termasuk ilmu Tia paling ampuh dan dasyat dalam dunia persilatan, apalagi dibentangkan dalam suasana malu bercampur gusar, bisa dibayangkan betapa dasyat dan luar biasanya tenaga serangan tersebut. Dalam waktu singkat seluruh badan nyonyali sudah terkurung dalam kungkungan bayangan Tia tersebut. Dilihat dari betapa kuat dan dasyatnya tenaga serangan yang terpancar dari Tia tersebut, bisa dibayangkan apa jadinya bila tubuh nyonyali sampai tersapu senjata itu hal mana membuat para jago yang menyaksikan jalannya pertarungan ikut tercekam dalam ketegangan dan kekhawatiran yang mendalam. Dalam waktu singkat peluhan gebrakan telah berlangsung, Tia Sikong telah melancarkan hampir seratus kali sapuan dan pukulan, namun jangan lagi melukai musuhnya, menyentuh ujung baju nyonyali pun dia tak mampu. Di tengah pertarungan, mendadak terlihat nyonyali melejit ke tengah udara dan melepaskan diri dari kepungan, lalu bentaknya dingin, tahan. Ada apa? Kau masih enggan mengaku kalah? Tia Sikong termenung sejenak, lalu sahutnya, hingga kini menang kalah belum ketahuan kalau. Memang kau hebat, ayo coba lukai aku tidak, aku tak boleh melukaimu. Tia Sikong tertegun, pikirnya, masa dia masih ingat bagaimana aku mengejar dan tergila-gila kepadanya dulu, hingga tak tega melukaiku? Pikiran dan perasaannya jadi kalut untuk sesaat dia tak dapat ambil keputusan hingga cuma berdiri melongo. Nyonyali termasuk seorang wanita yang amat cerdik, dari perubahan mimik mukanya ia sudah dapat menebak apa yang sedang dibayangkan kakek tersebut, sambil tertawa dingin kembali tegurnya. Bila ku balikan tanganku, nyawamu pasti akan segera melayang. Dalam hati kecilnya Tia Sikong sendiri pun tahu bahwa kepandayan silat yang dimilikinya masih bukan tandingan Nyonyali, tapi masalahnya sekarang ia. Sedang bertarung di hadapan ratusan orang jago, ia merasa bakal kehilangan muka jika harus mengaku kalah dan mundur dari arna pertarungan. Membayangkan bagaimana reputasi serta nama baiknya bakal hancur dalam sekejap, Tia Sikong merasa tak rela untuk mengakui dengan begitu saja, maka serunya ketus. Kau anggap dengan menggertaku maka aku segera keok, ciut hatinya dan mundur dari arna pertarungan? Nyonyali mendengus dingin. HMM, tua bangka tak tahu diri, kau anggap aku benar-benar tak tega untuk membunuhmu. Tanda petik, siapkan senjatamu kata Tia Sikong sambil mempersiapkan senjata Toya Bajanya. Tidak, tak usah pakai senjata, dalam tiga jurus aku sanggup membunuhmu, lagi pula sampai detik ini sudah berulang kali aku membujukmu agar mengurungkan niatmu bertarung tapi kau keras kepala, enggan turuti nasihatku, ya apa boleh buat lagi, jangan salahkan bila aku bertindak keji. Agaknya Tia Sikong sudah dibuat naik darah ia mendengus dingin. Hektometer kau anggap hasil latihanku selama belasan tahun ini cuma sia-sia, tak ada gunanya? Kalau memang begitu, keluarkan semua kemampuanmu. Tia Sikong mengangkat Toyanya tinggi-tinggi, paras mukanya yang semula pucat Tia seperti mayat. Mendadak berubah jadi mengerikan seakan-akan ada selapis hawa putih macam mega yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Nyonya li berdiri tenang, kaku, tak bergerak seperti sebuah patung batu, hanya sorot matanya yang setajam semilu mengawasi Toya Bajah Tia Sikong tanpa berkedip. Kabut putih yang menyelimuti wajah Tia Sikong makin lama semakin tebal, sementara Toya Bajahnya yang terangkat ke tengah udara pelan-pelan diayunkan ke bawah. Menghadapi datangnya ancaman tersebut, Nyonya li tetap berdiri tanpa bergerak, sepasang matanya masih mengawasi terus Toya Bajah lawan tanpa berkedip. Ketika ujung Toya kakek tersebut berada lebih kurang dua depa dari tubuh Nyonya li, mendadak gerak serangannya bertambah cepat, kali ini secepat sambaran petir langsung menghantam batok kepala perempuan setengah umur itu. Rupanya dibalik ayunan senjata Toya nyata diterkandung pelbagai perubahan yang luar biasa sekali, asalkan Nyonya li mencoba untuk berkelit ke samping maka senjata Toya itu akan menyusul ke arah mana lawannya menghindarkan diri. Siapa tahu musuh yang dihadapinya kali ini adalah Nyonya li yang memiliki tenaga dalam amat sempurna, bukan saja ia tak mencoba menghindar, bahkan masih tetap berdiri tak bergerak pada posisinya semula. Tia Sikong perhitungkan jarak Toyanya hampir mengenai tubuh lawannya ketika secara tiba-tiba menyerang lebih cepat lagi, kali ini dia hantam batok kepala lawan dengan kekuatan penuh. Terkesiap juga perasaan semua jago yang hadir dalam arna setelah menyaksikan kejadian ini, dalam anggapan mereka sulit bagi Nyonya li untuk meloloskan diri dari ancaman maut. Siapa tahu bersamaan dengan meluncur datangnya Toya tersebut, tiba-tiba Nyonya li membuang tubuhnya ke samping untuk menghindarkan diri dari babatan maut tersebut, kemudian dengan suatu gerakan yang cepat ia sodok bahu kanan lawannya. Perubahan ini dilakukan sangat cepat, sedemikian cepatnya hingga sukar diikuti dengan metu, telanjang. Tampak bayangan manusia berkelebat lewat, dengan kecepatan tak terlukis dengan kata Nyonya li menyelingap ke sisi badan Tia Sikong dan meluncur ke belakang tubuhnya. Belak aam, ayunan Toya yang mahadasyat itu menghantam keras di atas tanah, selain menimbulkan suara benturan yang memekikan telinga, muncullah sebuah li yang sedalam dua dipap pada bekas hantaman tersebut. Li Tiong Hui sangat menguatirkan keselamatan ibunya, ia coba melihat ke tengah arna. Tampak Nyonya li masih berdiri tenang dengan sikap dingin dan kaku, hanya pipinya kelihatan semu merah dan badannya sedikit bergetar, jelas di dalam. Pertarungan terakhir ini dia telah mengerahkan sepenuh tenaganya. Ketika semua orang memperhatikan keadaan Tia Sikong, kelihatan ia berdiri bodoh di tempat semula dengan pandangan kosong, tubuhnya agak gemetar, sikapnya bodoh, sampai lama kemudian ia baru berpaling ke arah Nyonya li sambil ucapnya. 20 tahun berselang, aku keok pada jurus ke 99, tapi hari ini, satu jurus pun aku tak sanggup menghadapi AAI, percuma latihanku selama ini. Untuk menghadapimu barusan, seluruh kekuatanku telah kugunakan, mestinya biar kalah juga kalah dengan terhormat. Tadi sengaja aku mengampuni jiwamu, asal setelah kejadian ini kau tidak berlatih ilmu silat lagi maka lu kamu tak bakalan kambuh kembali usiamu kini sudah lanjut, apa arti nama dan kedudukan bagimu semestinya gunakan sisa waktumu ini untuk menikmati hidup. Tia Sikong tertawa getir, selama belasan tahun terakhir ini aku selalu dipacu untuk berlatih karena dukungan semangat ingin menang, tak disangka semakin dilatih, ilmu silatku semakin tak berguna, nampaknya harapanku untuk mengunggulimu sudah pupus, hidup terus di dunia pun rasanya tak berarti lagi. Dari sakunya ia mencabut keluar sebilah pisau belati, lalu terusnya, masih ingat dengan pisau belati ini. Nyonya li hanya berdiri dengan sikap kaku dan dingin, mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Setelah tertawa tergelak, kembali Tia Sikong berkata, Pisau belati ini kau tinggalkan kepadaku bersama sepucuk surat yang isinya memperingatkan kepadaku agar tidak merecoki dirimu lagi, andai aku tetap menggodamu maka kau akan mencongkel keluar hatiku dengan menggunakan pisau belati ini. Meski benda tersebut bukan barang kesayanganmu paling tidak benda itu pernah menjadi milikmu, karenanya selama ini aku menyimpannya terus sebagai barang mestika. Kini akan ku penuhi harapanmu tersebut, akan ku korek keluar hatiku dengan pisau ini agar kau bisa menyaksikan hatiku sebenarnya hitam atau merah. Begitu selesai bicara, ia tancapkan pisau belatinya ke dada sendiri dan mengorek keluar jantungnya. Darah segar-segera berhamburan membasahi seluruh tanah, jantung yang terkorek keluar itu rontok ke tanah dan nampak masih berdenyut keras. Peristiwa semacam ini benar-benar diluar dugaan siapapun, suatu peristiwa yang tragis dan mengerikan hati, membuat para jago tertegun dan berdiri melongot, suasana amat hening hingga tak kedengaran sedikit suara pun. Sambil mencoba mempertahankan dirinya, Tia Sikong menuding ke arah jantungnya yang terkapar di tanah itu sambil berseru, ambillah jantungku itu. Selesai berteriak, badannya menggeliat lalu terkapar ke atas tanah, menghembuskan napas yang penghabisan. Nyonya Li hanya berdiri di tempat tanpa berusaha berkelit, lontaran jantung tadi seketika mengenai bajunya yang berwarna putih dan menodai pakaiannya. Begitu tragis kejadian ini membuat suasana diseputar arna hening seketika, para jago berdiri tertegun dan tak seorang pun mengeluarkan suara. Sampai lama kemudian Nyonya Li baru menghembuskan napas panjang seraya menegur. Seabun Giyok Hiong, sudah kau saksikan semua? Saksikan apa? Semua jago dari angkatan tuap pada patah semangat dan putus asa, tahukah kau apa sebabnya? Ombak belakang sungai Tiangkeng selalu mendorong ombak di depannya, memang sudah sewajarnya bila generasi baru menggantikan generasi lama, Nyonya Li tertawa dingin, tukasnya. Nampaknya kau sudah kelewat kebilinger sehingga tak ada gunanya aku banyak bicara, kini dari empat jago yang kau andalkan sudah dua orang keok di tangan kami, apalagi yang bisa kau andalan untuk meraih kemenangan dalam pertarungan kali ini. Tak perlu Nyonya kuatirkan keadaanku sahut seabun Giyok Hiong kalem. Sementara itu Li Tiong Hui selalu mengamati perubahan mimik muka lawannya, ketika dilihatnya gadis itu tetap tenang, sedikit pun tak nampak kuatir dalam hati kecilnya segera berpikir. Nampaknya masih ada kekuatan lain yang diandalkannya, ia kelihatan kalem dan begitu tenang. Di tengah keheningan yang mencekam seluruh harna, dengan wajah serius selangkah demi selangkah Nyonya pedang patah hati berjalan menuju ke tengah harna. Nyonya Li sendiri tidak banyak komentar, dengan mulut tetap membungkam diawasinya gerak-gerik Nyonya pedang patah hati itu dengan sorot metu, tajam. Berada lebih kurang lima depa di hadapan lawannya, Nyonya pedang patah hati menghentikan langkahnya dan berkata, Seandainya nasibku kurang mujur hari ini hingga mesti tewas di tanganmu, tolong bakar jenazahku hingga menjadi abu dan taburkan ke dalam laut, aku tak ingin membiarkan mayatku tetap utuh di dunia ini. Kau bersikeras ingin berdual habis-habisan ehm, aku rasa kita berdua tak mungkin bisa hidup. Bersama di dunia ini, Nyonya Li menggerakkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi begitu liris suaranya hingga tak kedengaran oleh siapapun kecuali yang bersangkutan, kelihatan Nyonya pedang patah hati tertawa getir, menggeleng dan tetap membungkam dalam seribu bahasa. Karena tak menangkap apa yang diucapkan ibunya, Li Tiong Hui berpaling ke arah Pek Sihi yang sambil bertanya, Adik Pek sebagai orang pintar tahukah kau apa yang diucapkan ibuku barusan? Tentu saja tahu, kami pernah membahas masalah tersebut bersama, pokoknya masalah ini ada kaitannya dengan si Raja Pedang dari Lem Hui. Belum selesai ucapan tersebut, suasana di tengah harna telah terjadi perubahan, dari sakunya Nyonya pedang patah hati telah mencabut keluar sebilah pedang kutung yang segera disilangkan di depan dadanya siap melancarkan serangan, Terdengar perempuan itu berkata, sejak menderita kekalahan di tanganmu tempoh hari, aku telah bersumpah akan mengalahkan dirimu dengan pedang kutung ini, hari ini akan kulaksanakan sumpahku itu. Nyonya Li berkerut kening, dia seperti hendak mengatakan sesuatu tapi niat itu dibatalkan kemudian, pelan-pelan ia pun mencabut keluar sebilah badik dari sakunya Seraya berkata, kau boleh turun tangan. Hati-hati hardik Nyonya pedang patah hati. Tangannya digetarkan, kutungan pedang yang berada di tangannya mendadak meluncur ke depan menusuk dada Nyonya Li. Dalam menghadapi serangan dari Nyonya pedang patah hati, kelihatan sekali Nyonya Li bertindak sangat hati-hati dan cermat, tidak seperti menghadapi Tia Sikong tadi di mana ia tak pandang sebelah mata pun. Ketika melihat datangnya ancaman tersebut, buru-buru, badiknya diayun ke muka menyongsong datangnya serangan tersebut. Tidak menunggu kutungan pedang di tangan kanannya mengenai sasaran, kembali Nyonya pedang patah hati menggetarkan kutungan pedang di tangan kirinya untuk melancarkan serangan berikut. Nyonya Li berkerut kening, badiknya didorong ke muka menyongsong datangnya kedua serangan tersebut. Dua kutungan pedang menghadapi sepasang badik, tanpa menimbulkan sedikit suara pun saling beradu satu dengan lainnya diikuti kedua belah pihak sama-sama berdiri mematung tanpa berkutik. Beginilah kera bertarung tokoh-tokoh silat kelas dunia, begitu bertemu mereka segera melangsungkan pertarungan adu tenaga dalam. Kendati pun tidak menimbulkan suara berisik, namun semua jago yang hadir di seputar arna sadar, pertarungan semacam ini merupakan pertarungan yang paling berbahaya dan mematikan, dibalik keheningan dan kesunyian justru tersimpan mara bahaya yang begitu besar, yang bisa mengancam jiwa seseorang dalam waktu singkat. Beratus-ratus pasang metis rentak tertuju ke tubuh kedua orang tersebut, menantikan hasil pertarungan itu dengan hati bergebar. Terlihat pakaian yang dikenakan nyonya li maupun nyonya pedang patah hati bergetar dan berkibar kencang kendati pun tak ada angin yang berhembus lewat, paras muka nyonya li kelihatan pucat seperti Kertas, kabut putih mengepul dari ubun-ubunnya sementara peluh mulai mengucur keluar membasai jidat dan tubuhnya. Sebaliknya paras muka nyonya pedang patah hati berubah jadi merah ke hitam-hitaman, seluruh badannya juga basah kuyuk oleh cucuran keringat. Dari keadaan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa kedua belah pihak telah mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk melangsungkan pertarungan mati hidup, ini berarti sebelum salah satu pihak keroboh terkapar pertarungan mustahi bisa dihentikan di tengah jalan. Li Tiong Hui segera menyadari kalau gelagat tidak menguntungkan kepada peksi yang buru-buru bisiknya. Nona pek nampaknya gelagat tak beres, ibuku sudah tak sanggup mempertahankan diri. Beritahu Lim Hon Kim, suruh dia saja yang turun tangan, sebab orang lain tak bisa menolong. Lim Hon Kim Li Tiong Hui keheranan. Yee aa, hanya dia yang mampu mencegah terjadinya banjir darah, cepat beritahu dia. Sementara pembicaraan sedang berlangsung mendadak terlihat sesosok bayangan manusia berkelebat lewat langsung menerjang ke tengah arna, ternyata orang itu adalah Raja Pedang dari Lem Hei. Tampak ia mencabut keluar sebilah pedang dari punggungnya lalu ditebaskan ke tengah arna. Pertarungan dengan kecepatan luar biasa, di antara kilatan cahaya yang berkelebat tahu-tahu kutungan pedang di tangan nyonya pedang patah hati maupun badik di tangan nyonya Li sudah terpapas kutung jadi berapa bagian dan tercecer di tanah. Gerakan tubuh Raja Pedang sangat cepat, begitu berhasil mengutungi senjata yang berada di tangan kedua belah pihak kembali jari tangannya menarikian kemari, tahu-tahu jalan darah kedua orang wanita itu sudah tertototelak. Tampak nyonya Li serta nyonya pedang patah hati roboh terjungkah dan terkapar di tanah. Pada saat yang bersamaan kembali jari tangan Raja Pedang berkelebat lewat menepuk bebas pengaruh tolokan pada tubuh kedua orang wanita itu, kemudian baru ujarnya. Bila pertarungan dilanjutkan, akhirnya kau berdua bakal sama-sama mampus, aku rasa pertarungan ini tak perlu dilanjutkan lagi. Dengan tangan yang mana kau totok jalan darahku tegurnya nyonya Li sambil menatap Raja Pedang itu penuh hamarah. Tangan kanan. Dengan tangan yang mana kau bebaskan totokan jalan darahku? Dengan tangan kanan juga. Bagus, akan kukutungi tangan kananmu lebih dulu. Tidak bisa teriak seseorang secara mendadak dengan suara ketus, dia harus mengorek keluar jantungnya seperti Tia Sikong tadi, kita harus periksa sampai sehitam apa hatinya. Ketika semua orang berpaling, tampak seorang nyonya berpakaian sangat sederhana diikuti seorang tokau, pendeta wanita dari agama Tu, muncul di sisi arena dan langsung menuju ke lengah gelanggang. Begitu melihat kehadiran perempuan berpakaian sederhana itu, Lim Hon Kin merasakan hatinya bergetar keras hingga tanpa sadar ia melompat bangun dari tempat duduknya, sebab wanita itu tak lain adalah ibunya. Untung peksihi yang kebetulan berpaling, melihat hal itu buru-buru cegahnya. Cepat duduk kembali musuh besar sedang di depan mata, kau tak boleh mengusik konsentrasi mereka. Kalau di hari-hari biasa nona ini selalu bicara lembut dan halus maka hardikannya yang kasar kali ini seketika membuat Lim Hon Kin tertegun, akhirnya ia duduk kembali. Dalam pada itu Raja Pedang telah memperhatikan beberapa orang wanita itu satu persatu, kemudian katanfa sambil tersenyum, rupanya kalian tiga bersaudara masih berkumpul jadi satu. Dengan tangan kanan kau sentuh badanku, pantas tidak kalau kukutungi lengan kananmu bentak nyonya li dingin. Pantas, pantas Raja Pedang mengangguk. Kau berhati keji, meninggalkan aku di saat hamil tua, pantas tidak kalau ku cabut keluar jantung dan hatimu. Yee, memang pantas untuk kedua kalinya Raja Pedang mengangguk. Tokau di sisi perempuan berbaju sederhana itu berbicara pula. Gara-gara kehadiranmu kami tiga bersaudara harus gontok-gontokan dan bermusuhan sendiri hampir 20 tahun lamanya, kesemuanya ini tak lain berkat rayuan gombalmu yang manis bagai madu, keji bagaikan racun, bukan begitu saja bahkan kau membohongi aku, menotok jalan darahku, memperkosa ku lalu meninggalkan aku seorang diri di tengah gunung yang sepi hingga akhirnya aku diperkosa untuk kedua kalinya oleh orang lain, untuk dosamu itu pantas tidak bila ku iris lidah jahatmu itu. Pantas, memang pantas. Nyonya pedang patah hati yang selama ini cuma membungkam tiba-tiba ikut menimbrung pula. Gara-gara matuk keranjangmu yang jahat, aku sampai menghianati perguruan, membunuh guru sendiri, pantas tidak bila ku congkel keluar sepasang matamu sambil tertawa raja pedang manggut-manggut. Baiklah tanganku, mataku, lidahku dan hatiku sudah diingini orang lain, rasanya aku memang tak bisa hidup lebih lama dari hari ini. Kau sudah kelewat banyak melakukan dosa dan kesalahan, perbuatanmu terkutuk dan pantas dicerca, sudah seharusnya kau mampus dari dulu. Tiba-tiba raja pedang mendungakan kepalanya lalu tertawa terbahak-bahak, hahaha, nampaknya sepanjang hidupku tak pernah kulakukan perbuatan baik. Perbuatan baik tak pernah dilakukan, perbuatan jahat bertumpuk-tumpuk, aku heran, kenapa Tian masih memberi kesempatan kepadamu untuk hidup hingga ini. Baru habis ucapan tersebut diutarakan mendadak terdengar seseorang meraung keras, perempuan busuk jauhi suamiku. Suara itu kasar, nyaring dan penuh tenaga, persis sauman harimau, disusul kemudian tampak permaisuri raja pedang melompat masuk ke tengah arena dengan langkah lebar dan wajah hijau membesi menahan marah. Penutup. Raja pedang berpaling memandang istrinya sekejap kemudian katanya. Kau tak perlu khawatir, rasa benci mereka terhadapku sudah merasukah hingga ketulang sum-sum, tak nanti mereka akan rebut suamimu, kepada Nyonya Li katanya pula. Aku sadar, selama ini tingkah lakuku yang kelewat romantis telah mendatangkan banyak bencana dan penderitaan bagi orang lain, sadar akan kesalahanku inilah maka aku merantau jauh ke Pulau Henam untuk Mencari seorang wanita yang aneh, jelek dan menyeramkan untuk ku jadikan istri, sudah hampir 20 tahun kami hidup bersanding masih tak cukup kah hukuman yang telah ku jalin selama ini? Belum, belum cukup, aku belum puas sebelum menghancur lumatkan tubuhmu hingga remuk berkeping-keping. A-A-A-I, Raja Pedang menghela nafas panjang, padahal di masa mudaku dulu, tak terlintas setitik pikiran pun untuk melakukan kejahatan apalagi membohongi kalian, bila ku renungkan kembali sepak terjangkuh di masa lalu, seratus tertusuk jarum selaksa batang perasaan hatiku, aku sudah tak berhutah melewati hari-hari tersiksa seperti itu. Maka apapun yang kalian inginkan akan ku persembahkan semuanya hari ini juga. Namun, sebelum ajalku tiba, perbolahkan aku untuk melaksanakan suatu tugas mulia bagi kepentingan umat persilatan. Tiba-tiba ia pungut kembali pedangnya dari atas tanah, kemudian serunya. Saabun Giokhiong, aku hendak mencabut bibit bencana bagi umat persilatan, kau ingin bunuh diri ataukah bertarung melawanku? Siapa suruh mereka tergila-gila padamu di masa lampau hinggarlah menyerahkan kehormatannya kepadamu? Kalau mesti berbicara sejujurnya, kau tak salah, kau tak pantas kelewat menyesali perbuatan sendiri, apalagi menghukum diri sendiri yang sebetulnya tak bersalah, bujuk Saabun Giokhiong. Sementara itu Lim Hon Kim telah mengambil kesimpulan bahwa Raja Pedang yang berada di hadapannya sekarang, adalah hayahnya, tapi pikiran dan perasaannya yang ruat membuat pemuda ini tak tahu apa yang mesti dilakukan. Ketika ia mencoba berpaling ke arah Pek Si Hyang, dilihatnya gadis itu sedang memandangi tokoh di tengah harna tersebut dengan air metu berlinang. Kejadian ini tentu saja mencengangkan perasaan hatinya, tanpa terasa bisiknya. Nona Pek, apa yang harus kita lakukan sekarang cepat tampil ke depan, Tantang Saabun Giokhiong, untuk berdua, mana mungkin aku bisa menandinginya. Tiga pukulan geledek dan satu jurus ilmu pedang langit merupakan ilmu silat maha dasyat di kolong langit saat ini, kendati pun belum cukup tangguh untuk menghabisi nyawanya, paling tidak kau masih sanggup mengalahkannya, hadapi saja dengan tenang hati. Lim Hon Kim tertegun, setelah ragu sejenak akhirnya ia bangkit berdiri dan berjalan menuju ke tengah harna. Begitu tiba di tengah harna, pemuda itu segera berteriak keras. Saabun Giokhiong, dua babak pertama telah kita lewatkan, kedua belah pihak sama-sama telah menampilkan angkatan tua, maka dalam babak berikut ini aku ingin menantang Nona untuk berdua. Berani tidak kau terima tantanganku ini? Tantangan yang sama sekali di luar dugaan ini kontan mengejutkan semua jago yang hadir di seputar harna, tanpa terasa beratus pasang metu serentak tertuju ke arahnya. Mula-mula Saabun Giokhiong kelihatan tertegun, menyusul kemudian sahutnya sambil tertawa hambar. Kau ingin menantangku? Benar, berani tidak kau terima tantanganku ini? Belum sempat jawaban diberikan Raja Pedang telah berpaling memandang wajah Lim Hon Kim sekejap sambil menegur. Anda adalah. Jangan bicara dengannya hardik perempuan berbaju sederhana itu mendadak. Tampak Raja Pedang mengiakan dan menar-henar tidak banyak bicara lagi. Dalam pada itu Saabun Giokhiong telah memberi tanda, seorang dayang muncul sambil bertanya. Apa perintahmu Nona? Coba kau wakili aku menghadapi Lim Tai Hiap cuma, kau boleh melukai tapi jangan membunuhnya, mengerti? Dayang itu menyahut, mencabut pedangnya berjalan ke hadapan Lim Hon Kim dan katanya. Lim Siang Kong, silakan menyerang lebih dulu Lim Hon Kim menggeleng. Kau bukan tandinganku lebih baik suruh Saabun Giokhiong maju sendiri. Lim Siang Kong, asal kau mampu mengalahkan budak Nona pasti akan melayani tantanganmu itu. Betul juga omongan dayang ini, pikir Li Hon Kim kemudian, lagi pula aku toh belum tahu sampai sejauh mana keampuhan ketiga jurus pukulan geledek serta ilmu pedang langit tersebut. Kenapa tidak ku pakai dayang ini sebagai kelinci percobaan berpikir begitu? Maka ia pun berseru, kalau begitu berhati-hatilah Nona sebuah pukulan segera dilontarkan lurus ke depan. Menyaksikan datangnya serangan itu sangat aneh, lagi pula susah diramalkan ke bagian mana serangan itu tertuju, terpaksa dayang itu melompat ke samping untuk menghindarkan diri. Siapa tahu pada saat itulah Lim Hon Kim memutar tangan kanannya sambil mengerahkan hawa murni, sebuah pukulan dasyat tahu-tahu sudah meluncur ke muka. Terdengar dayang itu menjerit kesakitan, tubuhnya terlempar lima langkah ke belakang, roboh terjungkal dan pedangnya terlempar hampir dua kaki dari sisi tubuhnya. Mimpi pun Lim Hon Kim tidak menyangka kalau pukulan geledek memiliki kedasyatan yang begitu mengerikan untuk sesaat ia berdiri tertegun. Ketika ia coba memperhatikan dayang tersebut, tampak gadis itu sudah tergeletak tewas dengan darah segar menyembur keluar dari ketujuh lubang indranya. Sambil gelengkan kepalanya berulang kali dan menghela nafas panjang kata Lim Hon Kim. Seabun Giyok Hiong, kenapa kau biarkan seorang anak buahmu dengan ilmu silat yang begitu bersahaja untuk menghantar nyawa dengan percuma? Apakah kau tidak merasa tindakanmu kelewat keji? Demonstrasi ilmu pukulan yang begitu dasyat ini kontan mengejutkan seluruh jago yang hadir di sana, termasuk juga nyonyali sampai berdiri terbelalak dengan sinar metu, tak percaya, ternyata tak seorang pun di antara yang hadir tahu ilmu silat macam apa yang telah digunakan anak muda itu barusan. Pelan-pelan Seabun Giyok Hiong bangkit berdiri, katanya. Harus kewakui, Pek Asih yang memang memiliki kemampuan yang luar biasa, tak nyana dalam beberapa waktu yang amar singkat kau mampu mengubah seseorang menjadi begitu dasyat. Kemudian setelah berhenti sejenak tambahnya, tapi sayang, kau telah mencelakainya, gara-gara. Ulahmu itu, dia yang mestinya tak perlu mampus dalam pertemuan kali ini, terpaksa harus menghadapi saat akhirnya. Lim Hon Kim cukup sadar sampai di mana kehebatan ilmu silat yang dimiliki gadis tersebut seandainya ia benar-benar berniat membunuhnya, hal itu bisa dilakukannya semudah membalikan telapak tangan, tapi ibaratnya sudah terlanjur menunggang di punggung harimau, mau mundur pun sudah tak mungkin, maka mau tak mau sambil membesarkan ngali ia menanggapi. Nona tak usah banyak bicara, siapa menang siapa kalah masih menjadi teka-teki besar, kalau ingin bicara. Sesumbar, lakukan saja setelah berhasil mengungguli diriku nanti. Mendengar ucapan tersebut Raja Pedang tertawa tergelak timbrungnya dengan suara menggeledek. Anak manis, hadapi perempuan itu dengan perasaan legat, cukup melihat semangatmu yang luar biasa, aku yakin kemenangan pasti berada di pihakmu. Walaupun di bibir So Bon Giok Hiong bicara besar, padahal hatinya sudah dibikin ciut oleh kematian dayangnya di tangan Lim Hon Kim tadi, ia cukup sadar betapa dasyatnya ilmu silat yang digunakan pemuda itu. Maka setelah menghimpun tenaga dalamnya ia menghardik. Hati-hati. Mendadak sebuah pukulan dilontarkan ke depan. Serangan ini dilancarkan dengan kecepatan luar biasa. Lim Hon Kim hanya merasakan pandangan matanya kabur, tahu-tahu selapis bayangan tangan sudah mengurung belasan buah jalan darah penting di seluruh badannya. Menghadapi situasi seperti ini, tak terlukis rasa terkejut anak muda itu, buru-buru dia menghimpun seluruh kekuatan tubuh yang dimilikinya dan melepaskan sebuah pukulan meledek. Ilmu silat yang mahadasyat ini bukan saja memiliki perubahan yang sukar diduga sebelumnya, lagi pula secara otomatis akan mengeluarkan tenaga perlawanan bila membentur sesuatu kekuatan lain. Belah am terdengar suara ledakan yang memekikan telinga bergema memecahkan keheningan. Bayangan tangan yang semula menyelimuti seluruh udara tadi tahu-tahu hilang lenyap tak berbekas, seabun giyok hiong dengan wajah hijau membesi terlempar mundur sejauh tiga langkah lebih. Selesai melancarkan pukulan yang pertama, secara berantai Lim Hon Kim melepaskan pula pukulan yang kedua diimbangi terjangannya ke muka. Buru-buru seabun giyok hiong menangkis datangnya ancaman itu, siapa tahu di saat terakhir sebelum terjadi bentrokan kekerasan, tiba-tiba Lim Hon Kim memutar telapak tangannya sambil berganti sasaran. Duhuk! Keraak secara telak pukulan itu bersarang di lengan kiri seabun giyok hiong menyebabkan lengan gadis itu terkulai lemas ke bawah. Rupanya dalam hantaman kerasnya tadi Lim Hon Kim berhasil mematahkan tulang tangan kiri gadis tersebut. Seabun giyok hiong mendengus dingin, secepat petir ia mundur sejauh satu kaki lalu sambil meloloskan pedangnya ia membentak nyaring, diiringi kilauan cahaya putih, sebuah tusukan kilat dilepaskan sedemikian cepat gadis itu melancarkan serangan pedangnya membuat Lim Hon Kim tak sempat memutar otaknya, dalam keadaan gelagapan cepat-cepat ia cabut pedangnya sambil menyongsong kedatangan ancaman itu. Traaang, dentingan nyaring bergema memecahkan keheningan, sekali lagi seabun giyok hiong terdesak mundur sejauh tiga langkah, sekujur badannya bermandikan darah, ia berdiri sambil menenteng pedangnya dengan wajah serius dan kaku. Sebaliknya Lim Hon Kim berdiri dengan napas terengah-engah dan keringat membasahi seluruh tubuhnya, jelas ya kelelahan dan kehabisan tenaga. Bentrokan yang baru terjadi ini berlangsung amat cepat, sedemikian cepatnya hingga tak banyak jago yang sempat menyaksikan jalannya pertarungan itu secara jelas. Kendati begitu, Raja Pedang dapat mengikuti semua pertarungan itu dengan jelas, tampak dia menghampiri Lim Hon Kim dengan langkah pelan dan bertanya lembut, anak muda, apa sih nama ilmu pedang yang barusan kau gunakan? Il, ilmu gedang LAA, langit sahutu Lim Hon Kim tersengal-sengal. Raja Pedang segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, cukup, cukup, seandainya kau memiliki kematangan 100%, aku yakin tiada seorang manusia pun di dunia ini yang mampu menandingimu. Sementara itu Sabon Giyok Hiong masih berusaha menahan goncangan tubuhnya yang keras, lalu serunya diiringi suara tertawa yang tinggi melengking. Pek Si Hyang, kendatipun kau berhasil menangkan pertarungan hari ini, sayang seluruh orang yang hadir dalam pertemuan hari ini bakal mampus dan tak akan terhindar dari petaka, peristiwa tragis tak lama lagi akan segera berlangsung. Pek Si Hyang bangkit berdiri, bisiknya kepada Li Tiong Hwi, Nonali, ayuh kita bujuk Cici Sabun agar segera mengakhiri drama ini. Sementara itu suasana dalam Arna telah terjadi perubahan, Raja Pedang dengan wajah serius telah mencabut pedangnya dan ditancapkan di hadapan Lim Hong Kim sambil berkata, Percuma aku memiliki nama besar sebagai Raja Pedang nyatanya aku harus mengakui bahwa jurus seranganmu tadi tak mampu kuhadapi. Nah, terimalah pemberian pedang ini sebagai kenangan. Setelah itu kepada Sabun Giyok Hiong tegurnya pula, jadi kau adalah putrinya Sabun Hong dari perguruan. Bunga Wee benar. Meskipun darah yang bercucuran keluar dari mulut lukanya amat deras, hampir seluruh pakaian yang dikenakan telah bergelepotan darah, namun ia tetap bersikap tegar, tenang dan tak terlintas perasaan kesakitan, seakan-akan luka yang dideritanya itu tak pernah terpikir olehnya. Setelah tertawa hambar kembali Raja Pedang bertanya, Jadi sekarang kau ingin membalaskan dendam sakit hati orang tuamu? Betul, dendam kesumat ini lebih dalam dari samudera, sebagai keturunannya aku wajib membalaskan dendam bagi kematian mereka berdua, Raja Pedang segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, membalaskan dendam kesumat bagi kematian orang tua memang menjadi kewajiban setiap. Putera-putrinya, cuma sayang Soe Bun Hang bukan ayah kandungmu, mula-mula Soe Bun Jiok Hiong agak tertegun menyusul kemudian teriaknya marah. Nga cobe lo, kau jangan mencoba memutar balikan kenyataan semua peristiwa ini ku dengar sendiri dari ibu asuhku. Kau anggap Soe Bun Hang itu manusia super atau manusia hebat? Raja Pedang tersenyum, mana mungkin dia bisa melahirkan seorang putri secerdik dan sehebat dirimu. Lalu menurut pendapatmu, siapa ayahku tentu saja aku, si Raja Pedang. Begitu ucapan tersebut dikemukakan, suasana di seluruh arna jadi gempar Soe Bun Jiok Hiong nampak tertegun, tapi segera hardiknya, kau jangan ngoceh senaknya. Sambil berteriak tangan kanannya diayunkan berulang kali, sekilas cahaya pedang segera meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Pemiatasi Raja Pedang sama sekali tak berusaha untuk menghindar tampak empat bilah pedang pendek menancap telak di tubuh Raja Pedang tersebut, darah segar menyembur keluar membasahi tubuhnya. Dengan rasa tertegun bercampur keheranan tegur Soe Bun Jiok Hiong, mengapa kau tidak menghindar? Mereka semua menuntut salah satu anggota tubuhku, jadi sudah selayaknya bila kau pun mewakili ibumu untuk menusuk tubuhku beberapa kali. Jadi kau bicara serius Soe Bun Jiok Hiong mulai mengerutkan dahinya. Pelan-pelan si Raja Pedang mengeluarkan separuh gelang kemala dari dalam sakunya, sambil diperlihatkan kehadapan gadis itu katanya. Asal kau memiliki separuh gelang kemala yang lain, maka ceritaku tadi akan terbukti bukan isapan jempol saja. Seabun Jiok Hiong menerima pemberian gelang kemala itu, setelah dia mati sekejap dari dalam sakunya dia pun mengeluarkan separuh buah gelang kemala yang segera disatukan dengan gelang kemala pemberian Raja Pedang. Benar juga, ternyata gelang itu memang asalnya satu, bahkan pada kedua belah gelang yang telah disatukan itu terbaca beberapa huruf yang berbunyi. Putri Raja Pedang Sekarang kau sudah percaya bukan tanya Raja Pedang sambil menghela nafas panjang. Tiba-tiba Soe Bun Jiok Hiong menutup wajahnya dan menangis terseduh-seduh, tanpa mengucapkan sepatah katapun ia balikan tubuh dan lari meninggalkan Arna. Sementara itu Nyonya Li mengikuti semua peristiwa tersebut dengan pandangan kaku dan dingin, selapis hawa putih menyelimuti wajahnya, bentaknya mendadak, kau benar-benar biadab, di mana saja melakukan perbuatan tak senonoh. Peksih yang sendiri pun menggunakan kesempatan tersebut berbisik kepada Li Tiong Hui. Kini ancaman musibah telah berlalu, yang tertinggal hanya urusan pribadi beberapa orang itu, lebih baik kau bubarkan dulu para jago yang hadir di sini, Li Tiong Hui manggut-manggut, segera serunya lantang. Kini badai dan ancaman telah berlalu, aku rasa saudara sekalian juga tak ada gunanya tetap tinggal terus di sini, silakan kembali dulu ke ruang pertemuan untuk mencicipi hidangan. Pada mulanya kawanan jago itu mengira pertempuran berdarah yang amat mengerikan pasti tak bisa dihindari, bahkan keselamatan jiwa mereka pun menjadi tanda tanya besar, siapa tahu akhir dari kesemuanya ini sama sekali di luar dugaan. Maka begitu Li Tiong Hui turunkan perintahnya, para jago pun serentak membubarkan diri dari seputar arna menuju ke ruang pertemuan. Nyonya pedang patah hati pun berpaling ke arah anak buah yang dibawa Soe Bon Jiok Hiong sambil memberi perintah, lebih baik kalian pun membubarkan diri. Dengan kepergian Soe Bon Jiok Hiong, berarti rombongan ini telah kehilangan pemimpinnya, ucapan dari Nyonya pedang patah hati segera menyadarkan mereka dari lamunan, tanpa diperintah untuk kedua kalinya serentak mereka membubarkan diri dari arna tersebut. Dalam waktu singkat lembah bansiongkok jadi hening dan sepi, dari berapa ratus orang yang semula. Memadati lapangan tersebut kini tersisa hanya belasan orang saja. Setelah suasana jadi hening kembali, Pek Si Hyang baru tampil ke depan, berjalan menuju ke hadap hari tokau itu dan memberi hormat sambil serunya, Oha ibu apakah kau masih kenal dengan putrimu? Dengan air matu berlinang tokau itu membangunkan Pek Si Hyang, bisiknya. Sekarang berdiri dan menyingkirlah dulu ke sana, aku harus membantu bibili untuk membuat perhitungan dengan lelaki paling keji ini, Raja Pedang menggelengkalan, tukasnya. Kalian tak perlu turun tangan sendiri, apa yang telah ku janjikan pasti akan ku persembahkan satu persatu kepada kalian semua. Tiba-tiba Nyonya Li menghelana pas panjang katanya, kalau dipikir kembali, semua pertikaian, dendam, kesumat dan rasa benci yang berlangsung dalam tiga. Puluh tahun terakhir ini hanya timbul gara-gara ulah kau seorang, semestinya kau patut merasa bangga serta menyesal atas semua perbuatanmu itu, karena kesemuanya ini tak terlepas dari ulah kau seorang, Raja Pedang mendungakan kepalanya dan tertawa keras. Hahaha, mungkin kalian anggap hidupku selama ini ku lewati dalam suasana penuh riang gembira dan kebahagiaan, setelah menghelana pas sedih. Lanjutnya, kalau kamu semua masih bisa membenci seseorang, sedang aku, tak ada seorang pun yang bisa ku benci, tak seorang pun bisa ku kekang dan ku cintai. Hidupku selama 20 tahun terakhir ibarat duduk di atas jarum, mungkin sampai mimpi pun kalian tak akan bisa membayangkan betapa tersiksa dan menderitanya hidupku selama ini. Mendadak Lim Hon Kim berjalan menuju ke hadapan ibunya, lalu berseru, Oha ibu, apakah si Raja Pedang inilah ayah kandungku? Sebelum kau lahir di dunia ini, ayahmu telah menyianyikan kau, membuang dirimu dari sisinya, jadi ayahmu sudah mati sedari dulu. Oha ibu kembali Lim Hon Kim menukas, bagi seorang anak, orang tua itu selalu benar dan tak bersalah, kendatipun di masa lalu mungkin ayah telah menyakiti hati ibu serta menyianyikan kita berdua, Tapi bagaimanapun juga ia tetap adalah ayah kandungku, ibu. Tutup mulut bentak perempuan itu penuh amarah, sekarang kau telah dewasa, kau boleh pilih mau ikut ibu atau ikut bapakmu, aku memang tak mampu mencegah keinginanmu tentukan sendiri pilihanmu sekarang juga. Lim Hon Kim tertegun dan tak berani banyak bicara lagi, dengan mulut terbungkam terpaksa ia mundur dari arena. Pelan-pelan Raja Pedang menyapu nyonyali sekalian sekejap ketika dilihatnya beberapa orang wanita itu memandang ke arahnya dengan sinar metu kebencian, sadarlah lelaki ini bahwa kebencian mereka terhadap dirinya telah merasuk sampai ke tulang sum-sum, maka setelah tertawa hambar katanya. Sebelum ajalku tiba, ada beberapa patah kata ingin ku sampaikan terlebih dulu, sebab tidak enak rasanya kalau tidak ku utarakan kepada kalian. Cepat katakan. Sepeninggalku nanti berarti semua dendam kesumat yang terjalin antara kalian semua ikut berakhir pula, aku berharap kalian jangan saling bermusuhan lagi, hiduplah berdampingan dengan penuh kedamaian. Kau tak usah mencampuri urusan kami bersaudara, potong nyonyali ketus. Hahaha, baiklah, beri sedikit kesempatan bagiku untuk berpamitan dengan anak istriku. Ia berjalan menghampiri istrinya yang jelek itu dan secara tiba-tiba menotok jalan darahnya hingga pangeran maupun permaisuri pedang tak dapat berkutik lagi. Kemudian dia ambilnya kutungan pedang dari atas tanah dan katanya lebih jauh. Bila jalan darah mereka berdua tidak kutotok lebih dahulu, mereka pasti akan berusaha menghalangi niatku. Bicara sampai di situ, mendadak kutungan pedang itu diayunkan ke atas lengan kanan sendiri dan menebasnya hingga kutung menjadi dua bagian. Darah segar pun segera menyembur keluar dari mulut lukanya dan membasahi tubuhnya. Paras mukasi raja pedang tetap tenang seolah-olah tak pernah terjadi suatu peristiwa pun, ia pungut lengan kanan sendiri yang telah tertebas kutung itu dan diserahkan ke tangan nyonyali sambil katanya, nah, terimalah lengan kananku. Buang saja ke tanah jawab nyonyali sambil melengos ke arah lain. Raja pedang tersenyum, ia buang kutungan lengan kanannya ke tanah kemudian baru berpaling ke arah nyonya berpakaian tokau itu sambil katanya lagi, kau inginkan lidahku, nah segera ku persembahkan lidahku untukmu. Kembali kutungan pedang itu bekerja menyayat lidah sendiri, kucuran darah segar kembali menyembur keluar dari mulutnya membasahi pakaian maupun permukaan tanah. Raja pedang kembali memungut potongan lidahnya dan diberikan kepada pendeta wanita itu. Dengan metu, terpejam rapat dan air metu bercucuran deras membasahi pipinya, pendeta wanita itu menerima kutungan lidah tersebut dan memegangnya erat-erat. Ketika ia mengalihkan kembali pandangan matanya ke tengah harna, tampak si raja pedang telah mencongkel keluar metu kanan sendiri dan menyerahkan ke tangan nyonya pedang patah hati. Sambil menerima bola metu yang masih bergelepotan darah segar itu nyonya pedang patah hati mendongakan kepalanya dan tertawa keras. Selesai mengutungi lengan sendiri, memotong lidah sendiri dan mencongkel keluar biji metu sendiri, kembali raja pedang mengayunkan kutungan pedang itu ke arah ulu hati sendiri. Cukup, bentak Lim Hon Kim sambil menerjang ke arah si raja pedang. Mendadak raja pedang mengayunkan kakinya melancarkan sebuah tendangan kilat ke arah dada Lim Hon Kim. Tendangan tersebut meski dilancarkan sangat cepat dan luar biasa hebatnya, namun sama sekali tidak mengandung tenaga penghancur yang mengerikan, sebaliknya tenaga yang lembut justru menahan tubuh anak muda itu hingga tak mampu bergerak lebih jauh. Bukan begitu saja, malahan bersamaan waktunya terlihat tubuh Lim Hon Kim terhuyung mundur dan roboh terkapar ke tanah, rupanya dalam tendangan tersebut raja pedang telah menotok jalan darahnya. Bersamaan waktunya tubuh Lim Hon Kim roboh terkapar ke atas tanah, raja pedang telah mengayunkan kutungan pedangnya ke arah ulu hati sendiri, membelah dadanya dan mengorek keluar jantung sendiri yang nampak masih berdenyut. Di bawah sinar matahari yang cerah, wajah raja pedang kelihatan amat menyeramkan dengan wajah dan tubuh penuh gelapotan darah ia awasi perempuan berbaju sederhana itu sambil menyeringai. Menyaksikan adegan yang sangat mengerikan ini, perempuan berbaju sederhana itu tak sanggup menahan diri lagi, tiba-tiba teriaknya keras, kekasih Lim. Sembari berteriak, ia menerjang ke muka dan memeluk tubuh raja pedang itu erat-erat. Semenjak mengutungi lengan sendiri, mengorek keluar biji matu kanannya, memotong lidah sendiri dan mencongkel keluar jantung sendiri, posisi raja pedang masih tetap berdiri tegak, ini semua tak lain berkat pertahanan tubuh serta tenaga dalamnya yang kuat, tapi setelah ditubruk oleh tubuh perempuan berbaju sederhana itu, ia tak sanggup menahan diri lagi, tubuhnya langsung roboh terjungkal ke tanah. Serentak Nyonya Li, pendeta wanita serta Nyonya Pedang patah hati maju mengerumuni tubuh si raja pedang tersebut. Tampak raja pedang menggeliat dan berusaha bangkit berdiri, dengan menggunakan darah yang mengucur dari tubuhnya. Ia menulis beberapa huruf di atas pakaian Nyonya Li yang berwarna putih itu, tulisan tersebut berbunyi, biarkan mereka ibu dan anak pulang kembali ke Lemhei dengan air matu bercucuran Nyonya Li mengangguk. Bisiknya, tak usah kuatir saudara Lin, akan ku penuhi permintaanmu itu, kembali raja pedang menulis di atas pakaian Nyonya Li dengan darahnya. Dengan darah telah ku bayar semua hutangku, kini hutang priutang telah impas, perasaan hatiku juga ikut lega. Kekasih Lin, kenapa kau anggap semuanya ini terlalu serius? Pekik perempuan berbaju sederhana itu sambil berpekik sedih. Raja pedang menggeleng, kepada pendeta wanita yang berdiri di hadapannya kembali dia menulis. Aku mewakili anakku meminang anak putrimu, harap putrimu bersedia menjadi istri Han Kim. Dengan air matu bercucuran pendeta wanita itu mengangguk katanya. Pada dasarnya mereka memang pasangan sejoli yang setimpal, aku pasti akan mengawinkan mereka berdua. Sekujur badan raja pedang mulai gemetar keras, tapi ia memaksakan diri untuk menulis kembali. Kalau teringat kembali cinta kasih kita semua di masa lalu, aku menyesal kenapa Tian menimpakan nasib buruk untuk kita semua. Dengan menahan sesenggukan karena sedih katanya nyonya pedang patah hati. Sebelum bertemu denganmu, memang timbul rasa benci dalam hatiku, tapi sekarang, melihat cucuran darahmu, aku merasa amat menyesal. Mendadak raja pedang menggeliat sambil melompat bangun, ia genggam tangan kanan perempuan berbaju sederhana itu erat-erat, lalu matuk kirinya terpejam dan menghembuskan napas terakhir. Kekasih Lim Kekasih Lim, pekik perempuan berbaju sederhana itu sambil memeluk jenazah raja pedang rat-erat. Isak tangis pun segera meledak memecahkan keheningan lembah bansyongkok, suasana menjadi amat murung dan memedihkan hati. Entah berapa saat sudah lewat, sampai lama kemudian nyonya li baru membesut air matanya, membangunkan perempuan berbaju sederhana itu dan berusaha membujuk. Zimu Ai, adik kedua, orang yang telah mati tak akan hidup kembali, menangis terus juga tak ada gunanya kau harus menjaga kesehatan badanmu, sambil menahan rasa sedih yang mendalam jawa perempuan itu. Semenjak kupunahkan seluruh kepandayan silatku, sebenarnya perasaan hatiku telah mengering, aku merasa banyak berhutang kepadanya maka akanku gunakan sisa hidupku untuk menemani kuburannya, lagi pula anakku Hong Kim sudah dewasa, aku berharap Cici mau mewakili aku untuk mengawasinya. Selesai berkata ia bupong jenazah Raja Pedang dan beranjak pergi dari situ dengan langkah lebar. Mari kuantar bisik nyonya pedang patah hati sambil mengintil di belakangnya. Sepeninggal kedua orang wanita itu, Nyonya Li baru berpaling ke arah pendekta wanita itu sambil berkata. Zimu Ai, adik ketiga, akhir dari drama ini kelewat tragis, AAAI, yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana dengan keturunan kita, ayuh kita bereskan perkawinan dari Hong Kim dengan putrimu. Kemudian setelah angkat wajahnya dan menghembuskan napas panjang, lanjutnya, tugasku menjaga keadilan dan kebenaran dunia persilatan telah berakhir, tanggung jawabku terhadap perkampungan keluarga Hong San juga telah usai, aku rasa semua tugas ini menjadi giliran Lim Hong Kim untuk melanjutkan. Aku percaya dengan bantuan peksi hiang yang cerdik dan hebat, dalam 30 tahun mendatang dunia persilatan tak akan terjadi masalah. Lagi, semoga saja mereka dapat memimpin dunia persilatan secara adil dan bijaksana, hingga kita sebagai angkatan tua bisa beristirahat dengan tenang. Dan sampai di sini pula kisah pedang keadilan, semoga kita dapat bersuah kembali dalam cerita silat lain. Terima kasih. Tamat.